Pemirsa, meski belum ada kepastian keberangkatan Jemaah Haji Tabalong tetap divaksin COVID-19. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi pembukaan ibadah haji bagi calon Jemaah asal Indonesia tahun ini oleh pemerintah Arab Saudi. Pasalnya vaksin jadi salah satu syarat wajib bagi calon Jemaah Haji. Sebanyak 270 orang calon Jemaah Haji Tabalong dipaksin COVID-19 pada 19 Mei 2021. Vaksinasi ini merupakan bentuk antisipasi jika Indonesia termasuk dalam negara yang diperbolehkan pemerintah Arab Saudi untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini. Calon Jemaah Haji menjadi salah satu prioritas untuk mendapatkan vaksin, lantaran vaksin menjadi salah satu syarat yang ditetapkan pemerintah Arab Saudi. Meski belum ada kepastian dari pemerintah Arab Saudi untuk membuka ibadah haji bagi calon Jemaah asal Indonesia. Vaksinasi bagi calon Jemaah Haji ini dilakukan seusia program nasional. Yang dimulai sejak bulan April lalu. Tahap pertama, satu bulan yang lalu telah dilaksanakan vaksin 1 dan 2. Kemudian pada hari ini itu dilaksanakan lagi kepada jemaah yang sekitar 50 persen dari jemaah itu dipaksin pada hari ini. Vaksin 1 juga untuk wilayah Muara Uya dan Jaru itu Senin nanti dilaksanakan. Husni menegaskan vaksinasi kepala calon Jemaah Haji ini sebagai langkah antisipasi jika pemerintah Arab Saudi membuka kembali pelaksanaan ibadah haji bagi Indonesia pada tahun ini. Almunawarati Pitabalong melaporkan.